Karena Nabi SAW berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang tidak bermanfaat? Al-Hafidh Ibn Rajab menjelaskan bahwa ilmu yang tidak bermanfaat itu dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama dilihat dari sisi ilmunya. Yang kedua dilihat dari sisi pengaruhnya. Ada pun yang pertama, itu semua ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Bahkan bisa jadi itu bahaya buat kita. Misalnya Ibu, belajar ilmu tentang cara main reming. Ini kan ilmu tidak ada manfaatnya buat apa, dipelajari. Belajar ilmu main game. Apa manfaatnya? Apalagi kalau ternyata ilmu itu bahaya Bu. Ilmu, misalnya ilmu tentang filosofis. Dimana filosof-filosof yang bertabrakan dengan syariat dan hanya berdasarkan kepada akal. Sebagaimana halnya filsafat-filsafat barat, filsafat Yunani. Itu semua ilmu yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada. Bahkan berbahaya untuk agama kita. Kemudian yang kedua, yaitu dilihat dari sisi pengaruhnya. Yaitu ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah. Ilmu yang tidak menyebabkan kita lebih dekat kepada Allah. Terima kasih telah menonton!